Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik wajian gagari yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT bersabda di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-26, yang artinya dalam bahasa Indonesia, Allah hendak menerangkan hukum-hukum syariatnya kepadamu. Allah hendak menerangkan hukum-hukum syariatnya kepadamu dan menunjukkan kepadamu jalan-jalan orang yang sebelum kamu. Jadi jalan-jalan kehidupan orang-orang yang sebelum kamu, dalam hal ini para nabi dan orang-orang yang soleh. Para nabi dan soleh ini orang-orang yang soleh. Dan hendak dalam ini Allah dia azza wa jalla hendak menerima tobatmu. Jadi dia hendak menerima tobat. Dan Allah maha mengataui lagi maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik mengajian kegirian mati Allah. Surat An-Nisa, ini sudah masuk di Yus yang ke-5, tapi masih surat An-Nisa. Surat An-Nisa ini surat yang panjang. Jadi ada sebagian di Yus 4, kemudian seluruhnya ada di Yus 5, kemudian Yus 5 seluruhnya surat An-Nisa, kemudian dan sebagian lagi ada di Yus yang ke-6. Di Yus yang ke-5 ini ayat yang ke-26, surat An-Nisa. Di sini kita melihat, mungkin backtrack sedikit, jadi surat An-Nisa ini diturunkan setelah perang Uhud, kekalahan perang Uhud, kekalahan Umar Isnan di perang Uhud. Jadi banyak terjadi masalah-masalah sosial yang harus dihadapi, dan Umar Isnan harus mengetahui apa hukumnya, katakanlah di sini, hukum menikah. Ini banyak janda-janda dan juga anak-anak yatim. Jadi bagaimana hukum untuk menikah, apa persyaratan misalnya, berapa daurinya, kemudian maharnya, berapa katakanlah. Kemudian juga mengenai harta waris, suaminya meninggal, harta warisnya bagaimana, hukumnya ada di situ, hukumnya untuk wanita persennya bagaimana, itu ada di surat An-Nisa juga. Kemudian hukum anak yatim, apa hukumnya dan juga harta warisnya juga tadi disebutkan di situ, dijelaskan. Jadi di sini, al-sumata-mata yatim ini menunjukkan bahwa hukum-hukum syariat yang banyak diturunkan dalam surat An-Nisa ini, tujuannya adalah kalau ingin memberikan kejelasan. Seperti kita tahu, dalam Al-Quran ini, di awal surat Al-Imran, kita membahas ada yang mahkamah dan ada juga yang mutasyabihat. Jadi ada yang jelas hukumnya, ala haramnya, dan juga ada yang sifatnya kiasan. Jadi dua-dua tipe ayat-ayat Okun ini sifatnya untuk menjelaskan. Kalau untuk masalah bagi waris, jelas. Tidak perlu kiasan, harus jelas persentannya. Kemudian untuk masalah, katakanlah yang kita bahas minggu lalu, mengenai poligomi harus jelas hukumnya. Kenapa? Tetapi ada juga hal-hal yang sifatnya kiasan, karena mungkin berbeda konteksnya di zaman yang lain. Di sini tujuannya tetap sama, yaitu untuk memberikan kejelasan. Dan Allah ingin menolong kita, memberikan petunjuk kepada kita, jalan-jalan kehidupan orang-orang yang baik tentunya, dalam minggu Nabi dan orang-orang sholat, yang hidup sebelum kita. Ini untuk kita. Tentunya untuk para sahabat pada saat itu, setelah kekal beranggut, untuk menangani masalah pada saat itu. Tetapi untuk kita, ini menjadikan pedoman untuk hidup kita. Dan juga untuk umat Islam hingga akhir zaman, sebagai pedoman. Jadi ini ada istilahnya, di dunia Barat ini ada istilahnya tradisional muslim. Tradisional ini terjemahan dari sunnah, kalau dalam bahasa Inggris. Jadi kata sunnah dalam bahasa Inggris ini lazim, dalam literatur bahasa Inggris itu terjemahkan sebagai tradisian. Prophetic tradition itu artinya sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi ini memang tadi disebutkan, ada yang jelas, tekanlah muhammad harus seperti itu, seperti pada masa Nabi. Tapi ada juga yang sifatnya mutasyabihat, alegori atau kiasan. Jadi di sini, sunnah Nabi itu tidak selalu kita harus menjadi bagaikan orang-orang yang hidup pada zaman Nabi. Tetapi kita harus memikirkan esensi, atau menggali esensi dari hukum atau kiasan tersebut. Menggali esensinya. Apa tujuannya? Kemudian, setelah mengetahui esensinya, dan tujuannya kita menerapkannya, mungkin konteksnya berbeda, dengan kondisi pada saat setelah Perang Uhud. Tapi di masa kita ini konteksnya berbeda. Tetapi prinsipnya, diterapkannya, hukum tersebut adalah sama. Jadi kita istilahnya, kalau dalam bahasa Inggris, true to the tradition. Jadi kita yujur atau tetap tulus kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi memang konteksnya berbeda. Tapi kita mengetahui esensinya, mematuhi tujuannya, dan kita menerapkannya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dayat ini, implisit, atau tersirat, juga bahwa Allah SWT ini rahmah. Allah SWT ingin menolong kita. ingin kita masuk ke dalam kedolongan orang-orang yang berada di jalan yang benar. Dan kalaupun kita salah, karena kita tidak luput dari kesalahan, Allah hendak menerima taubat kita. Dan hukum-hukum yang diterapkan oleh Allah, atau yang diturunkan oleh Allah, itu dilihat dari ayat ini. Allah maha mengetahui, animun hakim. Ya Allah maha mengetahui. Dan tidak hanya mengetahui, Allah maha bijaksana juga. Jadi, tenang saja. Hukum-hukumnya tidak akan hukum-hukum yang sembarangan. Allah maha mengetahui. Dari sisi hukumnya, Allah mengetahui ini yang diperlukan, dan Allah maha bijaksana. Dan juga dari segi yang akan melaksanakan perintah tersebut, kita semua ini. Kita tahu bahwa kita ini mampu sebetulnya. Jadi jangan malas-malasan, sebenarnya mampu. Allah tidak menurunkan sesuatu jauh atau di luar kemampuan kita. Dari surat al-Baqarah. Jadi, ini adalah rahmat Allah. Allah maha mengetahui, dan maha bijaksana. Kita tinggal mengikutinya. Ataupun kita juga, kalau seayatnya mutasyabihat, kita harus menggali esensinya, intinya, kemudian apa tujuannya, supaya kita bisa menerapkannya di masa kehidupan kita, untuk konteks yang ada pada kehidupan kita. Demikian, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik, menjajikan kegirai yang mati Allah. Yang benar, hanya di Allah dan Rasulnya, kesalahan dari Puan sendiri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam segi penyampaian. Wabillahi topik wala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.